Intro Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan alam yang melimpa. Salah satunya deretan pegunungan, mulai dari Gunung Berapi hingga Pegunungan Salju. Journey kali ini akan kembali mengajak Anda melihat sisi unik wisata Indonesia, yaitu berpetualang hingga ke puncak Merapi. Inilah puncak Gunung Berapi. Pemirsa tahukah Anda, lokasi Indonesia terletak di cincin api. Akibatnya Indonesia memiliki ratusan gunung berapi aktif yang tersebar di penjuru wilayahnya. Namun tak banyak masyarakat yang menyadarinya. Kenapa sih kita mesti liputan Merapi? Jadi ternyata Ras, Indonesia tuh terletak di cincin api. Artinya banyak banget gunung berapi yang ada di Indonesia. Katanya sejumlahnya mencapai ratusan. Dan kayaknya penting banget ya untuk kita berbagi informasi ke masyarakat, biar masyarakat ini sadar bahwa kita tuh dikelilingi dengan gunung berapi. Nah kita memulainya dengan gunung berapi. Aku setuju? Aku setuju. Nah di riset yang kemarin kita cari tuh, aku baru tahu kalau di Jogja tuh ada musim Merapi ya? Kayaknya tuh unik deh. Bisa kita masukin juga tuh. Kita masuk ke musim Merapi dulu, udah gitu mungkin langsung ke puncaknya abis itu ya. Oke siap? Oke deh. Sebelum memulai perjalanan menuju gunung merapi, saya mengawali perjalanan dengan berkunjung ke Museum Gunung Merapi di Kaliurang. Pemirsa pasca melutusnya Gunung Merapi terakhir di tahun 2010, saat ini ternyata aktivitas dan geliat dari warga yang tinggal di sekitar Gunung Merapi telah kembali normal. Dan saat ini, bahkan tempat-tempat wisata di sekitar Gunung Merapi telah bermunculan. Salah satunya adalah Museum Gunung Merapi. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat ada apa saja di Museum Gunung Merapi ini, karena ternyata Museum Gunung Merapi ini merupakan satu-satunya museum di Indonesia yang memiliki data dan dokumentasi terkait dengan merapi. Merapi merupakan salah satu gunung aktif di dunia. Istilah merapi berarti Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi terletak di sisi utara dari Gunung Merapi. Tujuan didirikannya museum ini selain untuk memberikan informasi khusus tentang Gunung Merapi, juga sebagai wahana edukasi bagi masyarakat terkait ke Gunung Berapian di Indonesia dan dunia. Badu ini ternyata museumnya lengkap sekali. Betul. Interaktif juga. Tapi sebenarnya secara garis besar nih, apa sih yang bisa masyarakat dapatkan di Museum Gunung Merapi ini? Baik, untuk di Museum Gunung Merapi ini, kita ada fasilitas, ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan ketika kita berkunjung di Museum Gunung Merapi. Yang pertama memang ruang koleksi yang berada di lantai 1 maupun lantai 2 yang sangat luar biasa luas. Kemudian untuk area parkir yang juga cukup luas, kita juga dilengkapi dengan diorama. Mulai dari pintu masuk, kita akan disambut oleh diorama tentang aktivitas erupsi merapi di tahun 1969, tahun 1994, dan juga tahun 2006. Termasuk untuk sebaran gunung api aktif yang ada di Indonesia maupun di dunia, kita bisa mencet-mencet tombol, nanti akan kita lihat sebaran gunung api aktifnya dengan lampu tentusannya yang sangat interaktif. Termasuk kita ada untuk ruang simulasi tsunami, simulasi gempa, termasuk untuk adanya ruang pemutaran film dengan kapasitas 100 tempat duduk. Jadi siapapun harus datang ke Museum Gunung Api Merapi untuk belajar tentang gunung merapi maupun gunung api yang ada di Indonesia maupun di dunia. Berada di museum ini akan membangkitkan rasa keingin tahuan Anda untuk menggali informasi tentang gunung merapi. Arsitekturnya yang unik dan menarik menjadi salah satu daya tarik dari museum ini. Wah, pemirsa, ternyata memang dengan adanya alat praga ini cukup menggambarkan dengan jelas seperti apa kedahsatan tsunami yang terjadi di Aceh saat itu. Saya pun melanjutkan perjalanan mengelilingi Museum Gunung Merapi Museum Gunung Merapi terbagi dalam berbagai zona termasuk zona fotodokumentasi dan zona alat praga. Terus tadi pas ke museum ini, yang paling seru pas ngapain aja? Pas lihat-lihat gambar-gambar gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia. Ya, tadi tambah tahu macam-macam gunungnya, bentuk-bentuknya, itu tambah tahu. Dulu kan belum tahu secara detailnya. Pemirsa, ternyata meskipun informasinya sebenarnya yang disampaikan di Museum Gunung Merapi ini cukup berat, tapi saya sebagai wisatawan cukup dapat dengan mudah mencernanya. Karena memang cara menyampaikan informasi terkait dengan kegunung apian dilakukan dengan sangat baik, sangat interaktif, dan juga menarik. Contohnya ini salah satunya adalah informasi tentang dampak letusan gunung merapi yang langsung ditunjukkan dengan barang buktinya, yaitu sepeda motor yang telah terkena abu dan lava dari gunung merapi. Saat saya merasa beruntung sekali dapat mengunjungi Museum Gunung Merapi ini, banyak sekali hal yang saya pelajari terkait dengan Gunung Merapi. Dan melihat unik serta interaktifnya konsep dari museum ini, tentunya kita berharap agar museum-museum lainnya di Indonesia dapat mengimplementasikan keunikan dari Museum Gunung Merapi. Nah, akhirnya tujuan kita sudah terlihat tepat di depan mata saya, yaitu puncak gunung merapi. Terima kasih telah menonton! Untuk gunung merapi, saya mulai dari Desa Selo di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desa Selo terletak di lereng gunung merapi, tepatnya di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Dari Yogyakarta, perjalanan dapat ditempuh selama satu setengah jam. Kegiatan pendakian gunung tidak bisa dianggap onteng. Persiapan fisik yang cukup serta peralatan pendakian harus diperhatikan dengan baik. Selain itu, penting pula untuk memastikan kapan waktu terbaik dan aman untuk melakukan pendakian. Pagi itu, pagi-pagi putar, sekitar pukul 2 dini hari. Lawan rasa kantuk, saya dan rombongan pendaki, memulai perjalanan ke puncak merapi. Pagi ini saya akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi, dan pendakian akan dilakukan dengan teman-teman dari Taman Nasional Gunung Merapi, dari SAR dan juga para lawan. Nah, Mirsa pendakian kali ini ke Merapi, saya akan didampingi oleh seorang kehaib. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Dan juga seorang portar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tiupan dinginnya angin malam tak menyuritkan tekad kami untuk terus mendorong kaki melangkah. Meskipun medan jalanan yang kami lalui tergolong terjauh, yaitu jalanan dengan level kemiringan lebih dari 70 derajat. Saat ini saya sudah mencapai ketinggian 2360 di atas perhubungan laut, dan pemandangan di depan saya begitu indah, yaitu pemandangan Gunung Merbab. Perjalanan menuju puncak merapi secara umum dapat ditempuh dalam kurun waktu 5 hingga 6 jam. Nah, akhirnya tujuan kita sudah terlihat tepat di depan mata saya, yaitu puncak Gunung Merapi di sebelah sana. Dan sekarang kita akan menuju ke Pasar Burbah yang terletak agak sebelah kiri di puncak Merapi. Bisa dilihat di Bukit Kecil sebelah kiri sana. Bapak, ini pemandangannya sudah sekali ya Pak ya? Ya, bagus sekali ya Pak. Apa saja nih Pak Gunung Gunung Ejek kita lihat dari sini? Ya, dari sini kita sudah bisa melihat Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, dan biasanya juga bisa melihat Gunung Dieng Plato di sana. Dalam perjalanan meluju puncak Merapi, tak jarang saya menemui wisatawan asing. Di Merapi, kami mendapatkan informasi dari agensi lokal, dari agensi turis, agensi turis yang ofisial, di jauh di Malioboro Street. Dia beritahu kami bahwa ini sangat bagus untuk pergi sebelum sebuah pemandangan yang terjadi, dan itu lebih sulit untuk berjalan. Jadi kami menyiapkan dengan menjelajah kita perjalanan untuk harga yang bagus, di hotel yang sama yang kita tinggal di, dan dia mengambil kami di sini. Akhirnya, saya pun tiba di Pasar Bubrah. Kedatangan saya ke Gunung Merapi, bertepatan dengan diadakannya kegiatan volunteer yang dilakukan relawan sekitar. Gemas dengan sampah-sampah yang ditinggalkan para pendaki sebelumnya, tanpa rasa pambri, para lelawan mengunguti sampah yang berserakan di Merapi. Dari sisi Taman Nasional Gunung Merapi sendiri, ini kan saat ini Gunung Merapi merupakan salah satu spot favorit untuk pendakian ya Pak. Ya. Konservasi sendiri yang dilakukan Pak, untuk tetap menjaga kelestariannya seperti apa ya Pak? Ya, di sini salah satunya yaitu kegiatan untuk bersih gunung. Contohnya yang kita lakonakan pada pas yang hari ini, kita bersama teman-teman dari Barameru, Sar Lokal, dari Selol, dan dari Taman Nasional sendiri. Agar para pendaki itu tidak sekedar menikmati di atas gunung saja, tapi kita juga harus peduli sama lingkungannya sekitar, kalau bisa sampah itu dibawa turun. Aksi ini diharapkan tidak hanya berhenti di situ saja. Kedepannya lelawan berharap akan adanya peraturan yang lebih ketat bagi pendaki yang akan menuju Merapi. Kesadaran untuk menjaga kebersihan Gunung Merapi masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intens. Dari kejauhan, Merapi menampilkan sosok agungan dan kegagahan layaknya sebuah Gunung Merapi. Namun, semakin didekati, Merapi terlihat layaknya gunung yang bersahaja. Gunung Merapi memiliki cerita panjang, yaitu keterkaitannya dengan warga di sekitar lereng Gunung Merapi. Ternyata, menuju puncak sebuah Gunung ini bisa menjadi suatu filosofi hidup karena dilakukan dengan perjuangan dari yang pas di bawah. Rasanya tidak mungkin sampai ke puncak, sampai akhirnya benar-benar ada di puncak berkat ketegun hati dan juga kerjasama dengan tim yang saling men-support. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi! Selamat pagi! Kesokan harinya pukul 4 dini hari. Saya dan rombongan melanjutkan perjalanan ke puncak Merapi. Pagi ini saya akan melakukan pendakian Ke Puncak Morapi Di atas sana sudah terlihat nih Rombongan-rombongan pendaki Sudah mulai naik menuju ke Puncak Dan gak mau kalah, saya juga akan melihat Macari terbit pagi ini di Puncak Morapi Pasir atas sudah siap? Let's go, yuk Medan jalanan menuju Puncak Morapi ini bisa dibilang cukup sulit Karena bisa dilihat ini medan struktur jalanan ini Berpasir dan berbatu Sehingga licin untuk mendakinya Belum lagi ditambah dengan kemiringan Puncak Morapi ini Yang diperkirakan mencapai 85 derajat Sehingga dibutuhkan waktu cukup lama Sekitar satu jam untuk menuju Puncak Padahal sebenarnya tidak terlalu jauh nih ke atas sana Puncak Morapi memang di depan mata Namun semakin dekat menuju Puncak Morapi Medan jalanan yang dilalui ternyata semakin sulit Tim pendaki termasuk juru kamera Harus ekstra berhati-hati Dalam melakukan pengambilan gambar Kondisi materialnya kali ya karena berpasir jadi susah Terus karena harus melakukan pengambilan gambar Jadi fokusnya kebagi dua Antara fokus sama climbing sama ambil gambar Medan jalanan yang kita lalui sekarang menuju Puncak Morapi sudah berbeda Jika tadi di bawah itu berpasir ya jadi licin Maju sedikit Udah gitu kita mundur lagi Di sini strukturnya Materialnya ini berbatuan Cukup ekstrim level kemiringannya Sehingga kita harus merayap Biar aman naik ke atasnya Belum lagi harus hati-hati nih Banyak batu-batuan sebesar ini nih Yang misal saja Runtuh ataupun Turun ke bawah Kalau misalnya kita salah injek Wisatawan satu persatu terlihat mulai turun dari Puncak Morapi Tak sedikit kami melihat wisatawan asing dari sejak memulai perjalanan Wisatawan asing terutama yang berasal dari Eropa Memang banyak yang bermimpi untuk mendaki merapi Gunung berapi teraktif di Indonesia yang mendunia Sekitar satu setengah jam saya terus memacu kaki saya untuk melangkah Perasaan bercampur aduk Antara letih menghadapi medan jalanan yang semakin curam Berpadu dengan rasa antusias untuk segera tiba di Puncak Merapi Akhirnya nafas perjuangan pun terjawab ketika akhirnya kaki menampak di Puncak Merapi Ternyata menuju Puncak sebuah gunung ini bisa menjadi suatu filosofi hidup Karena dilakukan dengan perjuangan dari yang pas di bawah Rasanya gak mungkin sampai ke Puncak Sampai akhirnya benar-benar ada di Puncak Berkat ketegung hati dan juga kerjasama dengan tim yang saling men-support Benar-benar pengalaman yang berharga Ini bisa dilihat sisa dari letusan gunung berapi 2010 yang membuat Puncak Merapi ini berubah Adanya diameter lubang yang emang-emang dan diperkirakan lubang ini diameternya mencapai 500 meter Dan inilah yang terjadi dan bukti kedahsyatan letusan gunung berapi 2010 yang merupakan letusan gunung berapi terparah dan terdahsyat dalam satu abad terakhir Potensi wisata ke Gunung Apian di Indonesia menjadi satu berkah tersendiri bagi warga Indonesia yang ingin terus mengenal negeri ini Menampak Puncak Merapi pada akhirnya seolah menjadi langkah perwujudan syukur karena terlahir di Indonesia Negeri yang diberkahi bentang alam yang lengkap dan melimpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!